So guys, welcome back to OptoDiet ADN channel Namo gue Greg Dan gak berasa gue udah pake HP ini selama 1 tahun 3 bulan Iya, gue udah pake iPhone 11 Sebagai daily driver tanpa diganti-ganti Kalau Android ya kadang ganti-ganti Tapi yang ini tidak digantikan sampai penerusnya keluar Dan harus gue bilang Banyak banget experience yang bisa gue bagain ke kalian Jadi buat yang penasaran Langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi Let's check it out Selama 1 tahun lebih menggunakan iPhone 11 sebagai daily driver Dan berdampingan dengan berbagai macam Android yang pernah gue coba Dengan layar AMOLED ataupun Super AMOLED Harus gue bilang IPS LCD di iPhone 11 oke kok Warna yang keluar masih akurat True to life, vivid, hanya aja Kalau ada layar warna hitam Atau warna hitam itu gak akan sepekat kayak AMOLED, OLED, ataupun Super AMOLED Untuk resolusi belum 1080p Ya gak masalah Selama 1 tahun terakhir ini gue tidak ada keluhan Selama kalian tidak deketin secara deket aja Kalau kayak gitu bakalan keliatan Tapi gue so far gunain kayak nonton, main game, aman-aman aja sih Dan untuk kecerahan, maximal brightness bisa nyentuk 625 nits yang udah terang Jadi sebelum Covid ini ada Gue sering banget pake di kondisi outdoor Isi konten layar masih keliatan dan aman Oh iya, satu fitur terakhir yang gue suka di bagian layar Namanya True Tone Display Dimana ketika kita nyalain fitur ini Basically layar akan mengadaptasi lingkungan sekeliling kita Supaya mata kita yang gak akan bekerja terlalu keras Atau bikin mata cepet cape lah ya Pokoknya layarnya masih oke kok HP ini 80% penggunaan selalu gue pakein casing Dan 20% itu gue pakein skin Kebetulan, waktu itu gue apas pas dipakein skin Keluarin dari kantong, jatoh Tapi untungnya tidak ada den sama sekali Fisik mulus 99% Buat kalian yang nanya feelsnya gimana bang? Perlu gue jelasin lagi ya Ini kan Apple dan flagship Ia otomatis pasti premium Seperti yang udah gue bahas di video 3 bulan pemakaian bersama iPhone 11 Pokoknya masih sama solid Dan buat kalian yang tanya Bang, baret gak belakangnya? Walaupun Apple ngeklaim ini adalah Strongest glass on smartphone Tetep gue pakein casing Karena kaca adalah kaca Seperti yang kalian tau Kalau nonton video Jerry Rick Everything Jadi make sure tambahin extra protection Oh iya, HP ini punya IP68 Water and dust resistant Yang bisa tahan air Sampai 30 menit di kedalaman 1,30 meter Tapi tetap lah Walaupun ini water and dust resistant Saran gue jangan coba dimain-mainin Kecuali kalian siap dengan resikonya Warranty void Ataupun HP kalian rusak Apple A13 Bionic chip punya performa Yang gue prediksi itu bisa bertahan Sekitar 3-4 tahun mendatang Kenapa? Karena selama 1 tahun terakhir pemakaian Gue harus salut performanya itu solid Ngebut dan konsistennya bagus banget Dipake Fortnite sebelum di-band sama Apple Bisa berjalan dengan baik Dipake game PUBG bisa dapet settingan grafik di Ultra HD Plus frame rate tertinggi Nyentuh juga bisa berjalan dengan baik Plus gyroscope tentu lancar Oh iya, buat kalian yang tanya Bang, Genshin Impact gimana? Jawabannya Genshin Impact bisa berjalan dengan baik Tapi dengan catatan Panasnya akan berasa lah ya Apalagi ketika kalian mainin tanpa casing Karena ini kaca jadi cepat menghantarkan panas Saran gue pakein casing ketika kalian mau main game tersebut Dan di kondisi ruangan yang kalau bisa adem ada AC Biar lama aja menghantarkan panasnya Atau lebih bisa dipake berjam-jam lah ya Tapi intinya Apple A13 Bionic chip di HP ini sangat-sangat ngebut Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Gue menggunakan iPhone Harus gue bilang iPhone 11 punya battery life Yang awet dan reliable Dipake medium to high usage Kayak nonton YouTube per jam-jam Scrolling Instagram Belanja di e-commerce Sesekali PUBG Ngarahin Maps pake full cellular data Itu masih bisa bertahan seharian penuh Kadang nyantuh sampai 1,5 harian Kalau dipake super santai Gue kadang 2 hari sekali ngecharge Kalau dipake intens ya tentu seharian Tapi at least Dalam sekali ngecharge Bisa gue bilang ini awet Gue belum bisa menemukan iPhone-iPhone yang bisa bertahan selama ini Ya iPhone 11 sebelumnya ya Atau iPhone di bawah iPhone 11 lebih tepatnya Jadi harus gue bilang battery life di HP ini bisa berjalan dengan baik Oh iya buat kalian yang penasaran Bang battery health-nya berapa Oke langsung aja gue ngecek Battery health selama 1 tahun 3 bulan Pemakaian itu bisa dapet 89% Alias berkurang 11% Selama penggunaan yang memang sih lebih boros dibandingin iPhone-iPhone sebelumnya Yang pernah gue coba Hal yang selalu gue suka di HP flagship adalah Kehadiran fitur wireless charging Ya walaupun maksimal output yang bisa diterima HP ini adalah 7,5 Watt Tapi at least wireless chargingnya itu lebih ngebut Ketimbang break charger 5 Watt yang di include di dalam box pembelian Ditambah wireless chargingnya pun sangat convenient Tinggal taruh di charging pad langsung ngecharge dan bisa ditinggal tidur Kok apa aman bang ditinggal tidur? Ya aman karena wireless charging itu takes time banget Bisa berjam-jam Jadi cocok buat kalian yang mau ngecharge overnight Tapi kalau kalian mau ngecharge ngebut Ya HP ini support 18 Watt fast charging Yang ngecharge 30 menit bisa dapet angka 50% battery life Jadi harus gue bilang memang udah komplit Dan gue harus kasih tau juga HP ini punya fitur optimizing charging Dimana AI akan mempelajari biasaan kita untuk ngecharge Kalau misalkan kalian sering ngechargenya malam sebelum tidur Ya nanti si baterainya tetap bisa full sebelum kalian bangun Tanpa adanya fitur overheat ataupun overcharge Jadi nice to have sih buat ngirit battery health juga Gak bisa dipungkiri dengan hilangnya port jack 3.5 dari iPhone 7 Terpaksa kita harus lebih sering menggunakan speaker bawaan Tapi untungnya speaker di iPhone 11 ini menurut gue udah bagus Walaupun memang bukan yang paling keras Ataupun yang paling berasa bass treble-nya Tapi at least masih bisa diandalkan Ditambah sudah menggunakan sistem stereo speaker Jadi buat kalian yang penasaran Langsung go play di volume 100% Make sure kalian dengernya menggunakan earphone ataupun headset Supaya bisa kedengeran suara original dari HP ini ya Ya kurang lebih begitulah Akhirnya fitur NFC di HP ini bisa di-unlock Apple Untuk third party developers Ya jadi di tengah tahun ini Aplikasi kayak e-money mandiri dan Tokopedia Yang gue tau itu bisa ngecek saldo Bahkan sampe top up saldo electronic money kalian lewat iPhone Ya lewat iPhone Jadi fungsi NFC di HP ini tuh gak cuma sekedar Apple Pay aja Secara sama-sama kita tau Apple Pay belum masuk di Indonesia Jadi jujur gue seneng sih Akhirnya bisa kepake Yang bikin gue gak usah was-was Kalau ketinggalan HP Android yang bernfc iPhone sekarang bisa top up saldo juga Walaupun kamera belakang di iPhone 11 regular ini Hanya menggunakan sistem dual camera Tapi gue seneng karena tersedia lensa ultrawide Jadi ketika gue mau menangkap tangkapan yang lebih luas Bisa tersedia Dan untuk hasil foto di kondisi daylight-nya pun Harus gue bilang primary lensenya Tajem, bagus, detail, warnanya natural Sampai ke lensa ultrawide Nyaris tidak ada perbedaan dalam segi cahaya Maupun segi warna dan tingkat ke detailannya Pokoknya udah bagus Dan untuk low light Primary lensenya support fitur night mode Yang bisa di adjust niri dari AI Yang gak bisa kita atur mau berapa lama night modenya Tapi AI akan mempelajari Ketika kalian mau foto di tempat yang super gelap Itu bakalan capture lebih lama Kayak pernah terlama 1 menit Tapi kalau cahayanya cuma remang-remang Maksimalnya itu 10 detik Yang menurut gue cepet Dan hasil fotonya pun bagus Untuk low ultrawidenya Harus gue bilang ya ini berbalik fakta Dengan hasil foto di kondisi daylight Kenapa? Karena ada perbedaan cahaya Atau bukaan cahaya Di primary lensenya menggunakan f1.8 Sedangkan di ultrawidenya menggunakan f2.4 Jadi noise-nya itu jauh lebih berasa Detailnya berkurang di lensa ultrawide Apalagi sedih karena fitur night mode itu Tidak bisa berjalan di lensa ultrawide-nya Padahal HP-HP Android jaman sekarang Mid-range aja bisa loh Tapi karena ini Apple ya Bebas sih mereka mau dikritik juga Baru diupgradenya next year Untuk kualitas video di iPhone Kayaknya udah juara lah ya HP ini bisa record 4K 60fps di primary lens Yang stabil, jitter gak berasa Dan tentu detail Berkat ada bantuan optic image stabilization-nya juga Dan untuk kamera depan Bisa diandalkan untuk ke vlog Karena stabil Dan bisa record sampai 4K 60fps juga Kayak primary lens Jadi kayak mantep Depan belakang bagus Cuman gak kayak HP-HP Android mid-range Yang sama sekarang Yang bisa support live bokeh Untuk pas kita video Ataupun nambah extra stabilization Buat record sambil lari-lari Itu kalian perlu extra gimbal Atau tangan kalian yang stabil Dan kalau kalian tanya Bang, fitur slowmo gimana? Jawabannya bisa record slowmo 240fps Di layar atau resolusi layar 1080p Kalau kalian tanya instastory Masih perlu dipertanyain Hal terakhir yang sangat gue suka Dan selalu gue appreciate Ada di software update Dan tampilan antarmuka iOS Ya untuk software update tuh Apple selalu memberikan yang latest Sangat-sangat cepat Dan ditambah jaminan software update-nya itu Untuk iPhone terbaru Rata-rata 4 tahun Dan maksimalnya 5 tahun Kayak di iPhone 6s Dan iPhone 5s Dan iPhone 5s Gue prediksi HP ini Masih bisa terima major software update Sampai iOS 17 Jadi kayak ada beberapa tahun lagi lah ya Buat kalian nabung Kan next iPhone-nya Lumayan kan tuh? So guys, itu dia Hal-hal yang berkesan selama 1 tahun Lebih menggunakan iPhone 11 ini Sebagai daily driver Tapi tentu karena setiap smartphone Tidak ada yang sempurna Langsung aja gue bahas Kekurangan pertamanya ya Tahun lalu gue beli iPhone ini Sengaja dengan kapasitas 64GB Karena sebelumnya Gue menggunakan kapasitas Yang 32GB Gue rasa 32GB Saat itu cukup Tapi makin kesini dipake Kok 64GB Kayak kurang cukup ya Apalagi dengan penggunaan gue Yang sering record video Foto-foto Install aplikasi baru Dan download film Wah, 64GB Cepet banget Abis Jadi saran gue Buat kalian yang mau beli iPhone ini Atau iPhone apapun Minimal storage-nya itu Harus 128GB Supaya gak harus Ribet-ribet Hapus-hapusin memori Ataupun daftar iCloud Drive Walaupun bisa sih Bayar Rp15.000 Untuk dapetin 50GB Itu bayar Rp15.000 Per bulan ya Memang Refresh Rate 60Hz Di HP ini tuh Masih oke lah ya Apalagi ini teknologi Tahun lalu Atau HP ini Lebih tepatnya dikeluarin Tahun lalu Tapi makin kesini dipake Bersamaan HP-HP Android Yang gue review tuh Rata-rata sudah menggunakan 90Hz Bahkan ada yang 144Hz Yang sangat-sangat mulus Bikin gue tuh Jeles kok iPhone gak punya Padahal harganya tuh Lebih mahal Jauh banget Jadi gue berharap Semoga di iPhone 13 120Hz promotion Bisa tersedia lah Karena bisa nambah User Experience gitu Untuk sistem keamanan Dan unlock di HP ini Mengandalkan fitur Face ID Yang udah ada Dari iPhone X Sebelum pandemi Face ID bisa berjalan Dengan baik Convenient Reliable Plus cepet Tapi setelah pandemi Dimana orang Diwajibkan menggunakan Masker ketika Kondisi outdoor Wah unlock Face ID Di HP ini tuh Kayak gak reliable Sama sekali Karena ujung-ujungnya Kita mesti masukin Pin manual Jadi dari situ Gue berharap Semoga di next iPhone 13 Minimal tersedia Touch ID Yang terintegrasi Di tombol power Yang sama kayak Di iPad Air 4 Biar lebih enak aja Plus convenient Dan ngomongin masker Jangan lupa Pakai masker Ketika kalian lagi Kondisi outdoor Atau berpergian keluar Plus Sering-sering lah Cuci tangan Ketika sentuh Apapun Untuk menjaga Kebersihan Karena bersama-sama Kita bisa Membasmi Pandemi ini So guys Itu dia video review Satu tahun Tiga bulan Pemakaian bersama iPhone 11 Sebagai fully Daily driver Jadi Berhubungan iPhone 12 Akan segera resmi Di Indonesia Mungkin iPhone 11 ini Bisa jadi opsi Yang pas buat kalian Kenapa? Karena harganya Bakalan turun Dan dengan fitur-fitur Yang ditawarkan Menurut gue Masih sangat-sangat Kepakai Dan berguna Untuk beberapa tahun Kedepan So thank you for watching Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Sekaligus Nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tahu Kapan video baru di upload And as always Stay safe Stay healthy And stay updated With Up to Date Subscribe Akin And layu Subscribe Subscribe And leave And leave Subscribe Like Explets Let the Subscribe jo�라고 Terima kasih.